Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sapi-sapi legend milik Setia Farm Tidak perlu menunggu lama-lama, mari kita saksikan videonya Video yang pertama ini merupakan sapi legend milik Setia Farm bernama Triton dan Bah Gareng Triton dan Bah Gareng ini merupakan sapi berjenis PO atau yang lebih kita kenal sebagai sapi peranakan Ongol Sapi peranakan Ongol ini lebih dikenal sebagai sapi khas milik Kabupaten Kebumen Keistimewaan sapi yang bernama Triton dan Bah Gareng ini dikarenakan karena bobotnya bisa melebihi 1 ton Karena pada umumnya sapi PO itu jarang sekali yang bisa menembus bobot 1 ton Sehingga Triton dan Bah Gareng ini menjadi sapi yang istimewa yang diikut sertakan oleh Setia Farm di kontes sapi beberapa waktu yang lalu Ini merupakan video atau keadaan terakhir dari Bah Gareng sebelum dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha beberapa waktu yang lalu Selanjutnya yaitu ada Triton Akhir cerita Triton ini berakhir seperti Bah Gareng yaitu dikorbankan di Hari Raya Idul Adha pada beberapa waktu yang lalu Jadi akhir cerita dari Bah Gareng dan Triton ini berakhir mulia ya teman-teman Mereka dikorbankan pada Hari Raya yang mulia yaitu Hari Raya Idul Adha di beberapa waktu yang lalu Yang selanjutnya yaitu ada Ramon Ramon ini menjadi sapi kebanggaan milik Setia Farm karena Ramon telah memenangi berbagai kejauhan sapi Berikut adalah piala milik Ramon Di momen ini Mas Hermawan senang menunjukkan piala yang dimiliki atau diperoleh oleh Ramon pada saat lomba pada beberapa waktu yang lalu Akhir cerita dari Siremon ini yaitu diketahui bahwa Siremon sakit Dan hal ini diketahui dari vlognya Setia Farm di beberapa waktu yang lalu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat random dari sapi Wariso Setia Farm Ini adalah momen ketika Mas Hermawan masuk ke dalam kandang Wariso Wah kenapa ya teman-teman kira-kira Wariso ini Di momen ini Wariso sangat senang ya teman-teman ketika diberi pisang Wah lucu sekali ya sapi makan pisang Di momen ini adalah cerita kebersamaan Wariso bersama keluarga Kandang Setia Farm Ini membuktikan bahwa Wariso sangat dekat ya kepada pengasuh-pengasuhnya Wah lucu sekali bisa bermain dengan Wariso Ini adalah momen ketika Wariso keluar kandang Wah terlihat senang sekali ya teman-teman Wariso keluar kandang Dan selanjutnya yaitu Wariso senang bermain pasir Wah ketika keluar kandang ternyata Wariso sangat excited ya bermain pasir Dan Wariso ini sedang diajak jalan-jalan ya teman-teman Waduh kepleset tadi Kita perlambat videonya ketika Wariso sedang kepleset ya teman-teman Wah ngeris sekali ya teman-teman Kita doakan semoga selalu sehat Wariso Di momen ini kita akan membahas berbagai sapi Atau berbagai jenis sapi yang dijual di Indonesia Yang pertama yaitu ada sapi angus atau sapi berangus Yang dimiliki oleh Setia Farm Purworejo Sapi ini dinamakan sapi gerendong Yang beberapa waktu lalu telah dibeli oleh Irfan Hakim Untuk Hari Raya Idul Adha Yang kedua yaitu ada sapi PO Atau sapi peranakan ongol Sapi ini dikenal berasal dari Kabupaten Kebumen Sapi peranakan ongol ini menjadi sapi unggulan Yang dimiliki oleh Setia Farm Purworejo Yang selanjutnya yaitu ada sapi simental Sapi simental ini yang membedakan dengan sapi PO Yaitu corak tubuhnya Kalau sapi simental ini memiliki corak putih dan coklat Sedangkan untuk sapi PO memiliki satu corak saja Yaitu putih Dan Setia Farm juga menjual jenis ini di kandangnya Untuk bobotnya sendiri Sapi simental bisa mencapai bobot sampai dengan 1 ton Dan sapi ini menjadi sapi favorit atau unggulan ketika ingin dikesertakan dalam kontes Yang selanjutnya yaitu ada sapi pegon Sapi pegon ini menjadi sapi yang langka Walaupun langka Beberapa waktu yang lalu diketahui Setia Farm juga menjual sapi pegon ini Yang selanjutnya yaitu ada sapi limosin Sapi limosin ini terkenal sebagai si leher beton Karena lehernya yang sangat keras ya teman-teman Yang selanjutnya yaitu ada sapi madura Seperti namanya sapi ini berasal dari madura indonesia Dan sapi ini menjadi sapi unggulan pada saat hari raya itu latha Yang terakhir yaitu ada sapi bali Sapi bali ini juga menjadi sapi favorit ketika hari raya Idul Adha datang Karena sapi ini memiliki harga yang ekonomis dan daging yang berkualitas Raymond adalah sapi jenis limosin cross yang ada di kandang berkastia Pampur Warjo Dan Raymond sendiri adalah sapi yang paling senior Statusnya adalah ingon-ingon Bukan sapi dagangan Raymond kita dapatkan dari tetangga sebelah sendiri Yaitu desa Munggangsari Kecamatan Grabak Kabupaten Purwarjo Tidak jauh dari kandang kami Sekitar 5 menit sampai 10 menit Dahulu Raymond kita ambil waktu umur kurang lebih 6-7 bulan Nah kesempatan itu yang mengambil bukan saya Yaitu kakek saya Dulu saya mempunyai 4 ekor sapi Nah kakek saya juga kepengen karena kegiatannya mungkin selo gitu ya Apa ya longgar Waktunya masih banyak yang kosong Menginginkan kesibukan dengan memelihara sapi Alhamdulillah Alhamdulillah mendapat kabar informasi bahwa Di desa tetangga ada sapi yang mungkin luar biasa ya Maksudnya bagi kami, bagi saya gitu sudah masuk kategori yang di atas rata-rata gitu Karena super itu berbeda Berbeda pandangan gitu Lalu kesempatan itu diambil sama Simba saya, keluarga saya lah gitu Dengan harga yang standar tapi lebih tinggi sedikit Artinya memang sudah sedikit mahal tapi belum mahal Saya sebutkan nominalnya 19.500.000 dulu Untuk penawaran Raymond Junior dulu Waktu masih kedat Masih lepas ASI itu berkisar antara 16, 17, 18, 16, 17, 18 juta Untuk harga umumnya memang berkisar antara 16 juta Mungkin karena sedikit ganteng Jadi ada yang berani 17, ada yang berani 18 Tapi rezeki itu tidak pindah di lain tempat Akhirnya diambil sama kakek saya Karena memang fokus dan tujuan kakek saya adalah mengisi waktu Kesibukan dan lain sebagainya Jadi tidak fokus terhadap ternak itu sendiri Artinya tempo satu bulan Ternak itu minta diambil Saya suruh ngambil One Raymond Jebuan Ambil Aku kesel Aku sudah capek Karena gak kuat ngarit lagi Akhirnya saya ambil Dengan kondisi Ya mohon maaf Namanya juga Mbah Kan memang tujuannya mengisi waktu Dengan kondisi rusak Malnutrisi dan lain sebagainya Padahal semua pakan sudah kita berikan Tapi niatnya memang berbeda Gak apa-apa Raymond saya ambil bawa ke rumah Bawa pulang ke kandang Akhirnya tingkahnya itu sedikit berbeda dengan sapi-sapi yang lain Mungkin kalau sekarang kita menyebutnya Seperti paheng Tapi tidak sama Hiperaktif gitu Sampai akhirnya Raymond itu Sisa Bukan sisa ya Kita Kita pisahkan Jadi kesempatan itu kurban Di tahun pertama Itu alhamdulillah saya menjual Sekiranya lima puluhan ya Sapi kurban Dulu Nah Raymond itu kita sisakan Kita Memang kita tidak Berikan untuk Dipotong Dikarenakan salah satu Faktornya Dulu ya Seneng pasti Jangan dulu Yang kedua memang usianya belum mencukupi Karena masih Di bawah dua tahun Bahkan di bawah satu tahun setengah dulu ya Nah kesempatan di tahun kedua Raymond Alhamdulillah Bisa membanggakan Bisa memberikan Satu Semangat lah Untuk keluarga Kandang setiap Salah satunya mengikuti Pengadaan ternak Yang diadakan oleh dinas Kamu Baten Ruwarjo Kamu Baten kami Yaitu untuk Pejantan Tangguh gitu ya Nah kesempatan itu Raymond bobotnya Masih di angka Sekitar 800 hiluan Dan setelur teman-teman semua Dan menjuarai di Kabupaten Ruwarjo Disini ada Tropinya Monggo Nanti Festival Adiloga Disitu Festivalnya Melibuti semua Apa ya Kekayaan alam lah Pokoknya Kebanggaan Daerah tersendiri Masing-masingnya Ada di Kabupaten Ruwarjo Kita Satukan jadi satu Nah Alhamdulillah Kami mengikuti yang Ternaknya Yaitu Sabinya Karena banyak banget pada saat itu Raymond bisa membanggakan Bisa memberikan Satu kehormatan Satu Apa ya Semangat untuk Saya Untuk kami keluarga kandang Oke Kesempatan itu Raymond masih Junior banget Masih Baby banget lah Walaupun badannya sudah Bangkongi Atau sudah jumbo Dan giginya Kalau tidak salah Itu belum Poel Kesempatan Lain Raymond Kita Pelihara Kita sayang-sayang Kita Manja-manja Pada akhirnya Kita keluh Dengan Bobot Sekiranya sudah Yaitu 800an Baru kita keluh Luar biasa Enggak teman-teman Jadi Pada umumnya Sapi itu Kita keluh Biasanya Di umur satu tahun Dengan bobot Terat-atat 400 kilo Bahkan 300 kilo Sudah Kebanyakan Sudah dikeluh semua Raymond Sudah 800 kilo Sampai Kita Mengundang Dukang geloh Yang disitu Ya Jari Apanya ini Jarinya Sampai retak Karena memang Sudah Alot Bahasanya Sudah keras banget Di dunia Tidak Mempan Kita tusuk Menggunakan Apapun Apapun dulu Pokoknya Serba-serbilah Kasian Gak dikeluh juga Kasian temannya Kasian kandangnya Hancur terus Tambangnya Dua hari sekali Ganti Dikeluh kok Kasian Kasian sapinya Kasian yang Keluh juga Pokoknya Satu hari itu Hanya untuk Keluh remon Gak selesai Karena dulu Terbatas ya Kita juga Tidak ada dokumentasi Kita tidak ada Video Jadi mohon maaf Hanya Sedikit cerita Lalu Setelah Pengeluhan itu Remon kita Pisahkan Dengan kandang Yang Pestimewa Maksudnya Membuat Iri Membuat Sapi-sapi Yang ada di Sebelahnya Remon itu Merasa Merasa Dianak tirikan Gitu mungkin ya Karena Ya Kremon ada Kipasanginya Remon tidak Diikat Remon Semuanya yang Indah-indah Kita berikan Kepada Alhamdulillah Remon juga Mengikuti Kontes lagi Yang kedua Atas Atas undangan Atas permintaan Dari Pemerintah Kabupaten Juga Yang diadakan Diselenggarakan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Rembang Pada saat itu Nah di Kabupaten Rembang itu sendiri Remon Alhamdulillah Menjuarai Satu Kategori Penggemukan Nah pada saat itu Remon usianya Belum ada 3 tahun Teman-teman Tapi poilnya Sudah 3 pasang Karena memang Cepet banget Juara satu Tingkat Jawa Tengah Tapi sebelumnya Remon Sebelumnya juga Mengikuti kontes Yang ada di Di IE Daerah Istimul Yogyakarta Juga Karena memang Sebenarnya banyak banget Teman-teman Untuk Remon itu sendiri Tapi Kita Selektif Wujudnya Apa kita Melihat dulu Gimana Kira-kira Remon mampu gak Bersaing di tingkat tersebut Dan aman gak Kita cari yang aman Yang gak itu Aman untuk Remon Pastinya Nanti Sudah juara Tidak aman Nah itu sama saja Nol lah Bagi kami Yang jelas Kepuasan kami Kepuasan sapi Kebahagiaan teman-teman Teman-teman Kandang Itu prioritas Jadi Seiring berjalannya Waktu Juara D.I.E. Juara Provinsi Jateng Dan alhamdulillah Yang keempat Kalinya Remon juga Mengikuti Kontes online Yang diselenggarakan Pada saat itu Sama Rekan-rekan Kami Rekan-rekan Keternak juga Yang jelas Remon juga Menjuarai satu Di kontes online Itu sendiri Alhamdulillah Seperti itu Nah Sulur Mungkin Sedikit Sejarah Cerita Yang bisa Saya sampaikan Kepada Teman-teman Sulur Semua Tentang Remon